Informasi selanjutnya adalah kini saatnya kami menyampaikan informasi terhangat pekan ini yang kami rangkum dalam kilas berita sepekan. Sepanjang pekan ini, polisi berhasil menyita total 4 ribuan trompet berbahan kertas Al-Quran. Trompet bersampul kertas kitab suci ini beredar di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Menteri Agama prihatin atas beredarnya trompet yang diduga terbuat dari sampul Al-Quran. Kementerian Agama menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Dan sementara itu, Majelis Ulama Indonesia juga meminta kepada masyarakat muslim untuk tidak terprovokasi. Namun, MUI Pusat akan menuntut pidana pihak-pihak yang sengaja terlibat. Sementara itu, selasa pagi sejumlah tokoh hadiri peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Gedung setinggi 16 lantai ini dibangun di atas lahan seluas 8.683 meter persegi. Dan di gedung baru ini nantinya, KPK mengusung konsep green, smart, and secure. Gedung ini dibangun sejak tahun 2013, namun hingga kini beberapa ruangan masih belum sepenuhnya rampung. Di antaranya adalah ruang tahanan. Biaya pembangunan gedung memakan dana APBN sebesar Rp315,15 miliar. Dan rencananya, gedung yang berlokasi di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ini mulai digunakan untuk operasional KPK Maret 2016. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo, Jumat lalu melalui Instagram resminya, mengugas sejumlah foto saat kunjungan kerja ke Papua. Dua di antaranya, foto sang Presiden tatkala menikmati matahari terbit pertama tahun 2016 di Raja 4. Sebelumnya, Kamis malam, orang nomor satu di Republik ini mendatangi pesta rakyat di Pantai Waisai, Raja 4. Nah, sebelum menaik ke panggung pesta rakyat, Presiden Jokowi menyempatkan diri menyelami warga, namun Presiden tidak mengikuti acara hingga selesai. Jadi, beberapa kilas informasi sepakan yang sudah kami langsungkan. Terima kasih. Terima kasih.